Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat ya Kemarin saya dapat kesempatan buat berbagi sedikit pengalaman Karena alumni SMK Negeri 1 Jombang ya Ini saya ada beberapa pertanyaan sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Miryashumala, biasanya dipanggil Malaika Kalau sekarang disini karena ada stage namenya Saya dipanggil Alacru Jurusan perhotelan tahun 2012 lulusannya Aktivitas hari ini karena masih PTKM yaudah Di rumah aja, workout, terus casting-casting online Ya kayak gitulah sambil nunggu calling-an, syuting-an Apa saja skill yang harus disiapkan untuk lulusan SMK Hari ini Menurut aku sih Apa ya Skill itu Kalian harus tahu kemampuan kalian sendiri Kalian harus tahu apa yang kalian pengen Terus habis itu Kalian ya itu sih Nggak harus skill yang gimana-gimana Kalian yang penting coba aja Apa yang pengen kalian coba Harus dicoba Karena kalau kalian nggak nyoba Kalian nggak bakal tahu Begitu juga dengan aku nih Aku lulusan perhotelan Tapi aku kerjanya jadi host traveling Di dunia entertain juga Webseries, sinetron, iklan Kan nggak ada yang tahu Karena aku selalu mencoba skill Dan aku selalu mencoba apapun yang pengen aku lakuin Jadi Ya itu sih Nggak harus berpatok dengan jurusan Atau lulusan Tapi kalau misalnya Emang kalian nih Suka banget sama bidang Itu contohnya Saya kan punya temen Di Dulu sekolah di MM Jurusan multimedia Nah Nggak semua temen-temen saya di multimedia Itu yang kerjanya yang gimana gitu Banyak banget yang akhirnya Pegang social media Artis Kayak gitu-gitu Karena dia suka Tapi Nggak semua juga Yang di MM Atau di perhotelan Itu bakalan kerja Sama gitu Dengan Jurusan yang kita ambil Jadi Lakuin aja semuanya Karena kita nggak tahu Rezeki kita dimana ya kan Yang penting harus coba Kalau skill Skill apa aja yang harus Semua Apapun yang kalian suka Lakuin Nggak harus Oh perhotelan Harus Apa ya Belajar skill Tentang perhotelan No Karena apa Ilmu itu luas kalian Bisa belajar apa aja Dan belajar dimana aja Dengan siapa aja Next question Upaya apa yang harus dilakukan Hingga Di posisi sekarang Ini berarti aku ya Upaya apa aja Upaya aku tuh banyak banget Untuk jadi aku sekarang Maksudnya Sekarang kan aku masih berproses Aku pengen Dulu itu aku pengen banget Jadi atlet Ternyata Oh kayaknya aku udah pernah atletnya Aku mencoba Habis sekolah Aku kerja di hotel Setelah kerja di hotel Aku dapet tawaran nih Dari beberapa fotografer Kayak Lah lu mau nggak Jadi model gue Tapi lu harus nurunin berat badan Nah Menurut aku itu challenge ya Yang harus aku lakuin Yaudah Aku diet dan lain sebagainya Ternyata Oh Model ini loh gitu Akhirnya Pengalaman kita dapet Nggak cuma di hotel Eh di perhotelan doang kan Tapi nambah di Modeling Setelah aku modeling Ternyata enak loh Aku nyoba Putri Indonesia Miss Indonesia Akhirnya ketolak Karena masih gendul Dan next Aku nyoba yang namanya Beauty pageant Reality show Yang harus Harus karantina Setelah dari situ Kayak aku ngerasa Oh kayaknya enak nih gitu Nah untuk mencapai di Jakarta Aku harus yang namanya Pindah dari Jakarta Ke Surabaya Untuk cari uang Setelah cari uang Ngumpulin uang Dan lain sebagainya Aku move lagi ke Jakarta Beberapa kali Karena di Jakarta itu Susah banget Aku sehari itu Bisa casting 4-5 kali Dan untuk uang pegangan Aku yang udah aku kumpulin Selama 3-4 bulan Itu habis Cuma di waktu 2 bulan Yaudah Mau nggak mau Aku Balik lagi ke Surabaya Untuk ngumpulin uang Dan balik ke Jakarta Itu berkali-kali Kayak gitu Sampai aku pernah Yang nggak bisa makan Dan disini Aku cuma ngandelin Yang namanya Pertemanan Dan juga Ngandelin Skill aku Aku sampet Ikut asyeran juga Kalau misalnya di Kita terkenalnya Kalau misalnya di Jawa Timur Itu namanya SPG Kayak gitu ya Tapi cuma sekali 2 kali Setelah itu Kayak yaudah Aku bertekad Aku nggak bakalan pulang Sampai sebelumnya Aku sukses Dan aku Nerusin sih Sampai-sampai Seperti itu Aku dulu di komen Lah lu kok Hitam banget sih Lah kok lu kayak Cina banget sih Kayak pernah ngalamin Roses Tapi yaudah Aku bodo amat Nah apa aja yang aku lakuin Aku nggak patah Nggak pantang menyerah Aku casting Tetap Tiap hari kayak 4-5 kali Dulu Bahkan sampai detik ini sih Untungnya sekarang online ya Jadi Nggak kemakan Uang transport Terus Yaudah Nyoba-nyoba Dan Alhamdulillah Ada Peluang Untuk aku Akhirnya bisa Masuk sinetron Webseries Dan Alhamdulillah Kemarin aku sempet banget Yang namanya Shooting sama Kak Reza Rahardian Tunggu ya Habis ini Namanya Layangan putus Aku disitu ada kesempatan Main sama Kak Reza Rahardian Sama Putri Marino Insya Allah Nanti bakalan tayang di WTV Terus Apa ya Ya gitu lah Jadi apa aja yang persiapan Sampai di titik ini tuh Banyak banget Harus nangis darah Harus siap mental Karena kalian bakalan ketemu Sama orang-orang yang Mungkin bisa jadi Orang itu memotivasi kita Dengan Bahasa yang mungkin Kurang menyenangkan Tapi tenang aja Ambil itu sebagai motivasi Terus Ya gitu lah Intinya Jangan tantang menyerah Dan selalu coba Jangan pernah takut Yang namanya terlambat Terlambat untuk mencoba Tapi Yang kalian harus Siapkan Dari sekarang ya Sebelum kerja Atau dari dalam diri kalian sendiri Kalian harus menanamkan Yang namanya Pertama on time Jujur Beratitude On time tuh wajib disini Kalau kalian telat Orang bakalan inget Orang ini suka Telat gitu Terus jujur Jadi kalau ada apa-apa Kalian ngomong aja Misalnya Kak aku maaf nih Kayaknya kurang bisa Ini boleh gak dijelasin gitu Atau Kak Aku kayaknya belum bisa Gini-gini Kayak jujur aja gitu Terus Etitude Jangan lupa Selalu bilang Boleh gak permisi Terima kasih Mohon maaf Makasih Boleh minta tolong Itu penting banget Terus si Terus next ya Motivasi apa yang bisa Diberikan untuk adik-adik Yang masih sekolah Di SMKM Motivasinya apa ya Lakukan apapun Yang kalian suka Jangan pernah takut Yang namanya gagal Karena ketika kita gagal Kita punya energi lagi Untuk bangkit Tanamkan yang namanya Bagaimana ya Hidup itu Kita gak bisa memprediksi ya Kadang kita di atas Kadang di bawah Kadang kita gagal Kadang kita berhasil Jadi siapkan mental Untuk menerima itu Ketika kalian gagal Gimana caranya Untuk bangkit Terus Dan Sebenernya Banyak banget sih Yang pengen aku share Yang intinya Itu aja Jangan pernah yang namanya Takut gagal Selalu coba Hal-hal baru Terus Jangan Oh iya Karena di zoom Aku banyak banget nih ya Banyak banget Termasuk adikku Tipe orang Orang-orang itu Kadang selalu puas Sama zona-zona itu aja Terus Dan gampang puas Jadi orang Kalau misalnya Mau nyoba Yaudah lah Gue udah pernah bisa Yaudah lah Gue udah bisa Itu jangan Kalian jangan pernah Yang namanya Gampang puas Ketika kalian gampang puas Kalian tuh akhirnya Males yang namanya Mencoba hal-hal baru Merasa pinter Jadi ya udah stuck Gak ada ilmu-ilmu tambahan lagi Jadi Itu sih Yang pernah Menyerah Kalau kalian mau Nakal gak kapal Yang aku bilang tadi Kalau mau bolos Gak apa-apalah Sekali dua kali Karena itu Apa ya Momen-momen yang gak bisa diulang Sementara itu aja sih Makasih ya Untuk kalian yang udah Memberikan aku kesempatan Untuk share sedikit Pengalaman Dalam kehidupan Seperti ini Jangan lupa Buat kalian Stay safe Stay safe Kok safe sih Stay safe Apa ya Sorry Banyak banget Stay safe Selalu belajar Belajar Berkomunikasi dengan orang-orang sekitar Jangan cuek Bangun rasa empati yang tinggi Simpati Biar kalian bisa berguna Buat orang-orang sekitar Dan Semoga SMKN Negeri Satu Jombang Bisa memberikan Alumni-alumni Atau lulusan-lulusan yang terbaik Yang bisa menginspirasi Semua orang Membantu orang lain Makasih Terima kasih Selamat menikmati